Sudah pada ngasah war untuk menyaksikan cita dalam ikhlas ini, bapak res silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat senang, bahagia hari ini. Teman-teman pers hadir untuk menyaksikan pertama kali dipertunjukan keumum Karya kami yang terbaru Dan disini juga ada Teman-teman fansnya Hatar dan arah ya Ada gak sih? Ada di atas Mungkin Sedikit saya ingin saya sampaikan Sambil pintunya Penghargaan yang susah-besarnya Atas kehadirannya disini Karya ini adalah sebuah karya Yang diangkat dari Yang diangkat dari novel bestseller Yang ditulis oleh Karena baik Aditya Yang ada di samping kanan saya ini Dan terinspirasi dari Kisah nyata Sehingga tentunya apapun Yang disampaikan Dalam film ini Adalah sesuatu yang Tidak semata-mata fiksi Tapi juga hal yang Memang benar-benar terjadi Jadi Ini memang sebuah Perjalanan Dua orang Remaja Yang tumbuh Secara karakter Sehingga menjadi lebih dewasa Untuk mencari Siapa sebenarnya Jodoh sejatinya Dan ternyata Keikhlasan itu Membuahkan Alhamdulillah yang kadang-kadang Tidak terlupakan Dan banyak sekali Quote dan kata-kata yang indah Dalam novel ini Yang saya waktu baca Wow, saya menemui luar biasa Dan kata-kata itu memang Hadir dan benar Nyatanya terjadi Dan Nanti kalian akan merasakan itu Dan Nanti kalian akan merasakan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah Sekarang jadi Fansnya Atar dan Ara Tadi sudah disampaikan oleh Bapak yang bawa Kau lop Yang ini kisah perjalanan Perjalanan Cinta Atar dan Ara Saya tulis Dan rilis Di tahun 2017 Dan Alhamdulillah Memang Bertemu judulnya dengan Subvision Kami sangat bersyukur Saya sangat bersyukur Mudah-mudahan Cerita cinta dalam ikhlas ini Bisa Menginspirasi kita semua Dan nantinya Teman-teman semua Bisa merasakan Perjalanan cinta Yang mungkin Kayak Rollercoaster ya Pak ya Tapi insya Allah Ada banyak orang yang bilang Kalau ikhlas itu Pasti nanti endingnya Pasti nanti kita Akan selalu hidup itu Dalam kesedihan Kegagalan Kehilangan Tapi memang Seperti itulah Esensi hidup Saya nulis Bapak awal Cinta dalam ikhlas itu Episode kehilangan Karena memang Setiap orang akan mengalami Episode kehilangan Dan setiap orang Akan mengalami episode Menghilaskan Perjalanan cinta itu Perjalanan menghilaskan Karena kita akan bertemu dengan Rasa sakit Ujian dan kehilangan Tapi selama Kita tetap Bisa berkeyakinan Bepada Allah Insya Allah Semuanya akan baik-baik saja Mudah-mudahan Pesan itu nyampe kepada kita semua Tepuk tangan dong Terima kasih Mbak Bagaimana merasakan Relate yang ada disini Apalagi Banyak teman-teman yang masih dalam Proses pencarian jodoh ya Ya Masih apa? Sudah dapat jodohnya semua Banyak Apakah ini akan tanggal 27 Setelah pilih-pilih yang lain Betul Setelah pilih-pilih yang lain Langsung ke Bioskop untuk Untuk orang-orang cinta Dalam wikas Pilih jodoh Barang-barang Calon jodohnya ya Bapak-bapak Terima kasih Kei Allah Terima kasih Nanti kita ketemu lagi Dengan teman-teman Setelah matlam Di Freshka Fresh Bapak-bapak Sekali lagi Bapak-bapak Dan juga yang lain Terima kasih Sampai jumpa